Halo sahabat anime, kembali lagi di channel anime Obe Pada kesempatan kali ini, anime Obe akan membahas tentang 3 alasan Silver Relic lebih kuat dari seorang Yunko Sang Raja Kegelapan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan di seantero samudera Ya, siapa lagi kalau bukan Silver Relic Tokoh yang satu ini merupakan mentor terkuat Luffy dalam anime One Piece Terlepas dari jasanya membantu Luffy menjadi lebih kuat, atau bahkan kelak Luffy akan menumbangkan seorang Yunko Silver Relic sendiri memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat mengerikan Meskipun Relic sudah pensiun dari dunia bajak laut, namun dia tidak bisa tenang begitu saja Karena para angkatan laut yang selalu memantau akan momen-momen lengahnya siap untuk menyergapnya kapan saja Tetapi apa yang membuat Relic seakan tidak tersentuh oleh para angkatan laut layaknya seorang Yunko Nah berikut ini merupakan pembahasan alasan Silver Relic lebih kuat dari seorang Yunko Nah oke, tetapi sebelum masuk pembahasannya jangan lupa untuk subscribe dan like-nya Yang pertama tetap tangguh meskipun sudah tua Ketika seorang raja kegelapan mampu menghadapi Gizaru dengan entengnya di usia tuanya Bahkan dengan kenyataannya bahwa serangan Gizaru ditangkis dengan mudahnya oleh Relic Membuat tokoh yang satu ini terbukti menyimpan kekuatannya sangat mengerikan dibalik keperibadiannya yang ramah Entah apa yang terjadi kalau saja Relic masih hidup di usia primanya Bayangkan saja dengan kekuatannya seperti itu pun ia hanyalah wakil ketua dari seorang Roger Pirates Sehingga semakin kelihatan kalau sang kapten yaitu Goldie Rogers merupakan figur yang sangat tangguh Pengawasan terhadap Relic juga berlangsung terlalu enteng ketimbang kriminal lainnya Dengan reputasi dan kekuatan yang seperti itu tidak mengherankan kalau angkatan laut saja masih membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dapat meringkus sang raja kegelapan Nah lanjut yang kedua mantan nomor 2 Roger Pirates Ketika server Relic masih muda alasan terbesar mengapa Mount Cady Crab berulang kali tidak bisa menangkap Goldie Rogers juga disebabkan oleh wakil-wakilnya yang sangat luar biasa tangguh Apalagi sebagai sang nomor 2 di kapal Roger Pirates Relic pastinya memiliki kuasa yang hebat dalam mobilisasi pasukan-pasukan Roger Pirates Dengan menjadi bagian terpenting dalam komplotan yang paling ditakuti di dunia Server Relic membuktikan bahwa kekuatannya patut diperhitungkan pasca kematian Goldie Rogers Siapapun berambisi untuk menjadi sehebat Yonko Namun tidak untuk melampaui kekuatan server Relic Nah oke lanjut alasan yang ketiga adalah master ketiga haki Seperti yang kita tahu bahwa Relic tidak hanya memiliki satu kemampuan haki saja Bahkan ketika Relic melatih Luffy dia menunjukkan tiga kemampuan hakinya sekaligus Ketika semua itu dikuasai sepenuhnya oleh Relic Tentunya tidak ada alasan tentang kemampuan yang membuatnya tidak layak untuk dinobatkan sebagai sang raja kegelapan Yang ditakuti siapapun di lautan luas Perlu diingat juga bagaimana kemampuan Luffy berkembang hingga mampu menjatuhkan seorang karlot katakuri Pemahaman akan dasar-dasar haki yang lebih jauh ditanamkan oleh Relic di dalam ingatan Luffy Dan jelas kini sang murid pun menuai hasil yang sangat besar atas kekuatannya itu Nah jadi bagaimana menurut kalian? Apakah server Relic pantas disebut orang yang lebih kuat dari seorang Yonko? Oke mungkin itu tadi pembahasan video tentang tiga alasan server Relic lebih kuat dari seorang Yonko Jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar Oke sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih